Buat kalian yang suka warnain rambut, coba kumpul di sini, karena hari ini aku bakal kasih tips bagaimana caranya agar rambut yang udah diwarnain ini tetap sehat dan warnanya juga tahan lama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku mau nyapa kalian dulu. Kalau misalnya kalian baru aja mampir di channel ini, welcome! Nama aku Karissa, kalau misalnya kalian mau subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalin lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Bagi cewek-cewek, pastinya rambut itu adalah mahkota, dan kita tuh ingin menghiasi mahkota kita itu dengan cantik. Dan ada berbagai cara yang kita lakukan untuk membuat rambut kita itu lebih cantik dan lebih sehat. Salah satunya adalah dengan mewarnai rambut. Banyak banget alasan mungkin buat kita-kita yang ingin mewarnai rambut, kayak pengen sesuatu yang lebih fresh, yang beda, atau yang kayak aku buat nutupin uban-uban yang udah mulai muncul. Nah, karena rambut aku ini udah di-coloring, pastinya ada efek dari bahan kimia coloring itu yang bikin rambut jadi kering, udah patah, dan bercabang. Pada dasarnya, semua pewarna rambut, baik yang semi-permanen maupun yang permanen, itu nggak tahan lama. Paling lama, biasanya itu kayak 3 bulan gitu warnanya udah mulai luntur. Tapi, kerusakan yang ditimbulkan ini tuh bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, gimana sih caranya supaya kita bisa merawat rambut kita yang udah diwarnain ini, supaya sehat dan agar warnanya juga lebih tahan lama? Tips yang pertama, kita itu nggak boleh terlalu sering keramas. Karena bahan kimia yang berasal dari pewarna rambut itu akan lebih cepat luntur kalau misalnya kita keramas. Jadi, kalau misalnya kita pengen warnanya itu lebih awet, kita jangan terlalu sering untuk keramas. Coba keramas 3 kali seminggu supaya warnanya itu nggak cepat luntur. Tapi, mungkin ada beberapa dari kita itu yang nggak tahan ya kalau misalnya nggak keramas setiap hari. Nah, solusinya kalau misalnya rambut kita itu udah lepek, kita bisa menggunakan dry shampoo. Tapi, penggunaan dry shampoo ini juga jangan terlalu berlebihan ya. Tips yang kedua, kita bisa menggunakan teknik co-washing. Co-washing ini adalah kepanjangan dari conditioner washing. Prinsipnya itu adalah mencuci atau keramas dengan menggunakan air tanpa shampoo, tapi tetap menggunakan conditioner. Karena seperti yang kita tahu ya, shampoo itu juga ada efek untuk membuat rambut itu lebih kering. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan teknik ini, kita bisa meminimalisirkan rambut yang kering dan juga warna agar tetap bertahan. Setelah kita menggunakan air, kita tetap menggunakan conditioner setelahnya. Walaupun kita nggak menggunakan shampoo, tapi kita tetap menggunakan conditioner pada batang dan ujung-ujung rambut. Ini untuk membuat rambut agar nggak kering. Tapi sebenarnya teknik ini itu juga ada kurangnya ya. Karena kalau misalnya kita sering ngelakuin ini juga, debu-debu dan minyak di kepala itu juga bisa menumpuk dan bisa menimbulkan masalah rambut seperti kembe. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menggunakan teknik co-washing ini, aku saranin kalian bisa melakukan ini dua kali sendiri. Tips yang ketiga, kita bisa menggunakan shampoo khusus untuk rambut yang diwarnai. Jenis shampoo ini itu biasanya mempunyai pigment khusus untuk mengunci warna rambut. Dan shampoo khusus untuk rambut berwarna ini juga mengandung bahan pelembab yang dapat mengurangi kekeringan rambut dan juga merawat rambut yang berwarna. Tindari shampoo yang berbahan sulfat dan alkohol, karena ini dapat mengikis warna dan mengurangi kelembaban rambut. Nah, semakin terang warna rambut yang kalian pilih, biasanya itu lunturnya itu semakin cepat. Nah, kalau misalnya rambut kalian itu diwarnai warna-warna yang terang, kayak jadi warna abu-abu atau warna ungu, itu biasanya lunturnya itu bakal lebih cepat daripada warna-warna yang lebih gelap. Kalian bisa menggunakan shampoo khusus yang disebut Prevose Shampoo atau Blue Shampoo, supaya warna rambutnya itu waktu luntur, warna bincenya itu kayak budi kuning. Jadi, kayak jadinya itu lebih awet dan halaman. Tips yang keempat, hindari shampoo anti-ketombe. Shampoo anti-ketombe ini itu adalah khusus terbesar rambut berwarna. Karena shampoo anti-ketombe ini biasanya mengandung zinc, selenium sulfit, dan sulfur yang bisa melunturkan warna rambut. Selain itu juga, tekstur rambut bisa menjadi kering dan sulit diatur. Tips yang kelima, keramas dengan air dingin. Mencuci rambut dengan air hangat atau panas, itu akan membuka kutikula rambut dan mempercepat proses pelunturan warna rambut. Tanpa kita sadari, ini tuh akan membuat warna rambut kita menjadi lebih kusam. Tips yang keenam, hindari paparan sinar UV. Seperti halnya kulit yang bisa terbakar oleh sinar matahari, rambut juga bisa mendapatkan dampak yang buruk akibat paparan UV. Terlalu lama atau terlalu sering berada di bawah terik matahari dapat memudarkan warna rambut. Akibatnya, warna cat rambut menjadi kusam dan tidak bercahaya. Jadi, untuk menghindari hal ini, kalau misalnya kita harus berada di luar ruangan yang ada terik mataharinya, kita bisa menggunakan topi atau penutup kepala untuk melindungi rambut. Cara yang ketujuh, pakai serum khusus. Terkadang penggunaan cat rambut ini dapat membuat rambut terlihat kusam dan kering. Apalagi kalau misalnya kita sering terkena sinar matahari atau kita itu sering mencatok rambut. So, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan serum khusus rambut. Kita bisa menggunakan serum atau hair oil untuk memberikan vitamin dan menutrisi batang-batang rambut. Serum khusus ini juga selain dapat membuat rambut sehat, dia juga bisa berfungsi untuk mempertahankan warna cat rambut. Jadi, itu tadi beberapa tips yang kalian bisa lakukan untuk merawat rambut yang udah diwarnai supaya warnanya itu lebih awet dan juga sehat. Memang kalau misalnya kita itu udah memutuskan untuk mewarnai rambut kita, pastinya perawatannya itu akan lebih ekstra. Karena kalau misalnya kita ngecat rambut itu, kita menaruh berbagai macam bahan kimia di sini untuk merubah warna rambut kita yang asli menjadi warna yang kita inginkan. Nah, jadi pastikan kita selalu merawat rambut kita supaya akhirnya itu nggak jadi rusak, bercambang, patah-patah, dan jadi hancur gitu loh rambutnya. Dan kalian juga bisa melakukan perawatan seperti hair mask dua kali seminggu untuk merawat rambut kalian yang udah diwarnai supaya nggak kering. Oke, jadi itu tadi tips agar warna rambut yang diwarnai tetap tahan lama dan sehat. Tapi perlu diingat, jangan terlalu sering gonta-ganti warna rambut ya, apalagi bleaching rambut, karena ini bakal bikin rambut kalian itu jadi rusak banget. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian juga ya. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!